Intro Ekonomi digital seringkali menjadi topik hangat para kandidat Capres juga Cawapres di debat Pilpres 2024 Menurut dosen sistem informasi USM yang juga praktisi IT, Saiful Hadi Ketersediaan layanan internet yang berata di Indonesia masih menjadi kendala dalam mendukung era digitalisasi Dosen serta pemerhati teknologi informasi Universitas Semarang Saiful Hadi menyoroti tema yang akan dibahas dalam debat Capres kelima yang salah satunya membahas mengenai teknologi informasi Menurut Saiful Hadi, para kandidat perlu mengetahui tantangan yang dihadapi salah satunya adalah ketersediaan layanan internet Bahwa sebagian orang kita, orang di Indonesia ini maju pesat sehingga muncul produk-produk digital marketing, produk-produk yang berbawa IT itu banyak Tetapi di sisi lain, di perdisaan-perdisaan, mereka agak sedikit telat untuk mendapatkan informasi karena koneksi internet yang lambat, karena koneksi internet yang belum ada di daerah tersebut terutama di Indonesia Timur, ini yang mencapai kadang ketimpangan Oleh karena itu, menurutnya kesediaan akses internet yang merata, cepat, dan murah ini perlu menjadi fokus utama dalam bidang teknologi informasi Pada debat capres terakhir ini ya, kita sebagai orang IT itu berharap bahwa pemerataan internet semakin merata di seluruh penjuru negeri, tidak hanya di Jawa tetapi di Indonesia Timur harus merata supaya apa? Supaya seluruh masyarakat Indonesia itu bisa menikmati digitalisasi terutama UMKM, mereka bisa untuk melakukan digital marketing sehingga kesejahteraan masyarakat dengan adanya internet ini akan semakin meningkat kemudahan untuk menjual produknya, UMKM-nya begitu juga, daya beli masyarakat itu dengan adanya internet yang kenceng, yang maju, yang murah itu daya beli masyarakat akan semakin tinggi kemudian yang kedua adalah terkait dengan produk-produk perangkat hardware IT selama ini kita banyak import padahal Pak Presiden itu punya peraturan bahwa ketika kita ke pengadaan barang itu harus ada unsur TKDN-nya tetapi secara real, secara fakta bahwa hardware-hardware perangkat IT itu hampir 90% itu dari luar negeri, dari China, dari Amerika, dari Jepang, dan sebagainya terutama dari China kita berharap Presiden ke depan itu memikirkan terkait dengan bagaimana produk-produk hardware terutama yang original, server kemudian perangkat-perangkat IT yang lain itu bisa diproduksi di dalam negeri kita debat kelima ini akan diselenggarakan pada minggu 4 Februari 2024 mendatang